Oke kita langsung mulai saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya Pada malam hari ini kita bertemu lagi di acara edukasi online bersama GK Invest Cabang Semarang Untuk malam hari ini kita live trade ya Edukasinya berapa live trading di hari Jumat Tanggal 26 Maret 2021 Oke mungkin saya sedikit sabar dulu buat teman-teman trader dari seluruh Indonesia Yang barusan join, gabung Gabung di acara live trading bersama GK Invest Semarang Yang ada yang lagi online di klik meeting maupun yang online di youtube ya Youtube channel di GK Invest Semarang Selamat malam, selamat bergabung Sekali lagi untuk edukasi online ini Disclaimer on ya, jadi semua keputusan, semua yang kita sampaikan ini Itu untuk edukasi lah ya, untuk edukasi buat ada semuanya Jadi semua keputusan kalau misalnya Anda mengikuti trading yang kita edukasikan Yaitu risiko apa namanya Apalagi enggak risiko sudah diminimalkan lah ya Risiko money management, risk management Kemudian diperhatikan jumlah lot, diperhatikan equity juga Nah karena itu cukup penting sekali Jadi disclaimer on untuk acara edukasi atau live trading pada malam hari ini Bersama GK Invest Semarang Baik, untuk data ekonomi yang dirilis pada hari ini Nah ini ada beberapa data ekonomi yang dirilis Setelah tadi siang juga ada Dari Inggris ya, dari Inggris Itu juga ada data ekonomi yang dirilis Cuman efeknya juga membuat harga ponseling juga sedikit bergerak Volatile naik turun ya Sempat naik turun Kemudian pada hari ini juga ada meeting Untuk Menteri Keuangan di zona Eropa Cuman belum ada hasil meetingnya Jadi membuat harga euro pun juga sempat fluktuatif Mendekati 1.800 ribu Kemudian dia kembali lagi turun Turun di 1.17.750 Nah untuk saat ini yang lagi kita rana ini Nah untuk nanti malam Untuk malam ini Bukan nanti malam sih ya Malam ini nanti jam 19.30 ada Neraja perdagangan Itu akan dirilis karena termasuk kategori bintang 3 ya Bintang 3 atau high impact Jadi cukup penting sekali Dan kemungkinan juga akan menggerakkan indeks dolar Kemudian untuk jam 9 malam itu ada customer sentiment Itu diprediksi Jadi ada kenaikan dari prediksi analis Ada kenaikan Jadi kemungkinan Strong untuk US Tapi kita nggak tahu nih Apakah nanti jam 9 malam untuk customer sentiment ini Benar-benar Penguatan untuk US dolar Atau justru malah sebaliknya Apa lemah untuk US dolar Nah nanti bisa dilihat jam 9 malam Karena termasuk kategori Bintang 3 ya Lumayan Nah Kemudian Untuk yang kemarin Data ekonomi yang kemarin Sedikit ada volatil ya Naik turun Naik turun Nah harga emas pun juga Dari sesi Perdagangan Asia Pagi ini Atau tadi pagi Kemudian lanjut ke sesi Eropa Kemudian ini juga sudah buka Ini open market sesi Amerika Biasanya kalau jam 7 malam 19.00 WIB itu Yang buka duluan biasanya Dari negara Amerika Utara Nah Amerika Utara itu juga biasanya sudah buka jam 7 malam Nah cuman Kalau kita pantau di Meta Trader Di Meta Trader 5 Giga Invest Untuk pergerakan emas Suka Dalam Jangkauan yang cukup Gimana ya Cukup sempit lah ya Nggak seperti biasanya lah Nggak seperti biasanya Jadi Harga tertinggi Itu 17.31 Dan harga terendah Untuk sampai malam hari ini 17.21 Jadi baru Baru 10 poin lah ya Orang bilang 10 poin Atau 10 dolar Atau dolar trion lah ya Nah seperti itu Jadi Masih dalam jangkauan range yang cukup Sembilan sekali Nah tapi malam hari kita nggak tahu nih Untuk kita lihat analisanya Kita akan petakan di Meta Trader 5 Nah nanti Apakah Potensi untuk Kita bisa Melihat peluang Buy atau sell Nah itu cukup menarik sekali Nanti akan disampaikan oleh Teman saya Kang Arti Nah Kemudian untuk Crude oil pun juga Ada Ada penguatan ya Dari 58.30 Sempat Kembali lagi naik Ke level 60an Jadi untuk Minyak mentah ini memang Sedang menunggu Meeting OPEC Nah OPEC sama OPEC plus Itu nanti akan meeting Di akhir bulan ini Tanggal 31 Maret Sampai tanggal 1 April Dua hari lah ya 31 Maret sampai 1 April Jadi akan membahas Mengenai penambahan produksi Karena Negara Rusia sendiri Melalui Menteri Energinya Alexander Novak Dia mengatakan Beliau mengatakan Rusia pun siap Untuk menambah produksi Nah ini tinggal Negara Arab Saudi nih Yang termasuk Negara Suka negara terbesar ya Terbesar penghasil Minyak Itu pun juga masih Apa namanya Rusia masih menunggu Keputusan dari Arab Saudi Apakah nanti Setelah meeting Di awal Apa Bulan April Tanggal 31 Maret Sampai tanggal 1 April Itu Mereka jadi Menaikan produksi Atau tidak Karena harga minyak Untuk beberapa Minggu terakhir Memang lagi di atas ya Kadang lebih dari 60 Kadang juga kembali lagi Ke 57 58 Tapi Itu pun memang Kalau harganya memang Sudah tinggi Nah paling enggak kan Negara-negara produsen Pasti mereka akan Berlomba-lomba Untuk Menambah produksi Dan menjualnya Nah kalau menjualnya kan Lumayan dapat harganya kan Namanya juga Orang berdagang kan Biasanya kalau harganya lagi Naik Nah pasti mereka akan Banyak produksi Supaya Supaya Bisa Mendapatkan Keuntungan Dari Fenomena Kenaikan Suatu Harga tersebut Atau instrumen tersebut Nah dalam hal ini adalah Minyak Kurt oil Jadi harganya lumayan tinggi Jadi dimanfaatkan Seperti itu Nah itu jadi Untuk kurt oil juga Kemungkinan masih Enggak Banyak bergerak Banyak sih ya Nanti akan kita cek Kita lihat di Metatrader Nanti akan dibetakan oleh Kang Adi Kemudian untuk euro Untuk counseling Juga bergerakannya Juga masih Kecendurungan Ada penguatan Setelah kemarin Sempat drop turun Nah nanti kita cek Kita lihat juga Kemudian Untuk Bapak ibu Atau teman-teman trader Yang belum menjadi Nasabah GK Invest Semarang Nah itu Apa namanya Kita banyak sekali Fasilitas yang ada Di GK Invest Semarang Termasuk ada Live Trade Seperti ini Kemudian kita juga ada Edukasi offline Kita juga ada Edukasi online juga Nah itu Paling tidak kita Memberikan edukasi Kepada masyarakat Indonesia sih ya Semarang dan sekitarnya Atau mungkin Jawa Tengah Dan sekitarnya Sampai ke Indonesia Nah karena Nasabah GK Semarang pun Juga ada yang di luar pulau Jadi Paling tidak Kita selalu memberikan Edukasi Yang Mungkin kalau misalnya Anda masih Masih belum Begitu Mengenal dunia trading Secara Mendalam Nah itu bisa Langsung hubungi Tim Sales GK Invest Semarang untuk Nanti kita ada Banyak sekali program edukasi Paling tidak akan Memberikan Wafasan kepada Anda Mengenai dunia trading Karena kalau misalnya Kita mau Apa namanya Memperdagangkan Sesuatu Itu kita harus mengenal Kalau kita mau berbisnis Kita harus mengenal Apa yang Akan kita bisniskan Jadi Transaksi pun ini Kalau saya katakan Juga Termasuk Bisnis juga sih ya Apa namanya Untuk Untuk Di Di Dunia Jadi titikannya di Indonesia Itu banyak sekali Broker-broker di dunia Juga saya rasa Untuk forex pun juga Sudah mulai banyak orang Yang mengenal ya Dari kota Dari sampai kota Sampai ke ujung desa Seperti itu Kemudian Fasilitas lain Yang ada di GK Invest GK Invest itu Biaya transasinya Juga murah 2 dolar Untuk Satu lot Kalau misalnya Anda mengambil Lot yang paling kecil Yang paling minimal Itu 0,1 lot Nah itu Biaya transasinya Cuman 0,2 dolar Jadi cukup Merah sekali ya Kalau kita kurskan ke Rupiah ya Berarti tinggal dikalikan 10 ribu Jadi 0,2 dolar Kali 10 ribu Ketemunya 2 ribu Rupiah Nah itu kan Cukup nominalnya Cukup Kalau menurut saya sih Cukup murah lah ya Cukup murah Untuk biaya Untuk ukuran Biaya transaksi Di forex Ataupun di Komoditas Nah seperti itu Nah itu bisa Anda dapatkan Jadi banyak sekali Layanan Di Fasilitas yang ada Di GK Invest Selain biaya transi murah Kita juga ada Fasilitas bebas biaya menginap Nah kemudian kita juga ada Tool trading Nah tool trading ini Atau alat bantu Untuk Anda membantu Menganalisa Kita ada 3 jenis Yaitu MT5 Booster Auto Chartist Sama trading central Nah kalau yang MT5 Booster ini Mengenai Lebih cenderung ke fundamental Atau sentiment trader Kemudian untuk Auto Chartist Itu kayak semacam Apa namanya Pattern Jadi ada double top Double bottom Apa namanya Head and shoulder Kemudian ada Ascending Descending Nah seperti itu Kalau yang trading central Itu Untuk menganalisa Berbasis dari Indikator Entah itu Dari MA Moving Average Atau mungkin Dari RSI Atau mungkin Dari Bollinger Atau mungkin Support Resistance Nah itu digabung Menjadi satu Biasanya saya sering Membawakan seminar Online pada siang hari Biasanya ada Sedikit saya Pakai untuk yang Auto Chartist Atau pakai trading central Itu Untuk pelajarin itu Nah mungkin Anda bisa Anda bisa ikut di seminar Online Yang biasa saya Bawakan Atau mungkin Anda juga bisa melihat Sublikan Tayangan ulang Nah di channel GK Invest Semarang Seperti itu Jadi banyak sekali Fasilitas yang ada Di GK Invest ini Bagi Anda yang Mungkin belum jadi Nasabah GK Invest Segera Mendaftar untuk menjadi Nasabah GK Invest Semarang Oke Saya sahabat dulu Bagi teman-teman yang Barusan Online Barusan gabung Selamat datang Selamat bergabung Di Acara Live Trading Seperti biasa Di hari Jumat Tanggal 26 Maret Kita acara Live Trading Apa namanya Marikan edukasi Kepada Anda Semuanya Kemudian Bagi Teman-teman yang Lagi online Di Youtube Juga Saya ucapkan Selamat malam Jangan lupa Nanti kalau misalnya Ada Anda Ada pertanyaan Yang ingin Anda Tanyakan Nah Anda bisa Ketik di kolom Chat ya Di kolom Komentar lah ya Kolom komentar Yang lagi online Di Youtube Itu ada Tersedia kolom Komentar Kemudian Bagi Anda Yang lagi online Di klik meeting Itu pun juga ada Di kolom komentar Nanti silahkan Anda Apa namanya Bisa untuk menanyakan Yang sekiranya Mungkin Anda ingin Tanyakan Misalnya Mungkin belum jelas nih Mengenai Analisa Mengenai Emas Atau mungkin Belum jelas Mengenai analisa Yang nanti akan Disampaikan Misalnya Yuru USD Nah Anda tinggal Ditanyakan Gitu aja Jadi Tinggal ketik Di kolom Chat di klik meeting Sama di kolom Chat di Youtube Nah gitu Jadi Seperti itu Bagi Anda semuanya Yang belum Bergabung di Jadi Nasabah GK Invest Silahkan menggabungi Tim Self-GK Invest Semarang Karena kita Banyak sekali Program edukasi Kita juga Banyak sekali Layanan Dan Apa namanya Layanan edukasi Yang memberikan Wacana Atau memberikan Tambahan Pengetahuan Bagi Anda semuanya Mengenai Dunia trading Nah Untuk Mulai minggu depan Ya Mulai minggu depan Kita ada Live tradingnya Tiga kali Untuk Minggu depan Jadi Silahkan Anda catat Minggu depan Kita ada live trading Di hari Selasa Selasa siang Tapi kita ngambilnya ya Selasa siang Sore lah ya Siang menyerang sore Jam tiga sore Kemudian Hari Rabu Kita juga ada Acara live trading Kemudian hari Jumat Jadi mulai minggu depan Kita akan meningkatkan Layanan edukasi Bagi Anda semuanya Trader dari seluruh Indonesia Untuk acara live trade Nanti ada tiga kali Untuk yang Hari Hari selasa Selasa siang jam tiga Itu nanti saya Kebetulan besok minggu depan Ada bintang tamu nih Yang mungkin Kayaknya Anda Kalau sering Sering Apa Lihat di Facebook Nah Pasti mengenal beliau Itu besok selasa Saya akan datangkan Bintang tamu tersebut Jadi jangan lupa Untuk nonton Live trade GK Invest Semarang Besok selasa Jam Tiga sore Nah Bintang tamunya siapa Silahkan Anda cek di Facebook Disitu ada Atau cek di IG IGnya GK Invest Kemudian di hari Rabu Rabu malam Saya nanti akan online Sama Kang Ardi Kemudian di hari Jumat Saya juga akan online Sama Kang Ardi juga Selain itu Kita juga ada hari Kamis Sama hari Jumat Itu kita ada Seminar online Sama seminar offline Oke Oke saya rasa Seperti itu Yang bisa saya sampaikan Mengenai GK Invest Mengenai fundamental Sedikit fundamental Mungkin kita langsung saja Sapa Kang Ardi nih Gimana Kang Ardi nih Selamat malam Kang Ardi Selamat malam Pak Oke Gimana kondisi Bandung hari ini Cerah Mendung atau hujan Alhamdulillah Cerah Pak Hari ini Oh cerah ya Ini kebetulan Semarang juga Simpang 5 Sama juga cerah ini Alhamdulillah cerah Jadi Mudah-mudahan juga Malam hari ini Lifetime kita juga Secerah Ya Apalagi Secara hasil trading Alhamdulillah Hasil trading Bisa lebih baik lagi Tapi sekali lagi Ya betul Jadi sekali lagi Untuk acara ini Disclaimer on Untuk Semua Trade dari Suruh Indonesia Oke Mungkin langsung saja Kang Ardi nih Soalnya saya terlalu banyak Cuap-cuap nih Sudah Sekitar 17 menit Tulis Oke Mungkin langsung saja Di Hidup Kang Ardi Untuk acara Lifetime pada Malam hari ini Jadi sekali lagi Bapak-Ibu Jangan lupa Para trader Jangan lupa Mungkin dipersiapkan Alat tulis Siapa tahu Kalau ingin mencatat Apa sesuatu yang Apa namanya Yang disampaikan Kang Ardi nih Ada sesuatu yang Mau dicatat Silahkan disiapkan Alat tulisnya Sama kertasnya Oke Langsung saja Kang Ardi Untuk Lifetime pada Malam hari ini Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya jadi Selamat malam Semuanya Jadi Malam ini kita Sebenarnya kita coba Melanjutkan yang Semalam Akhir trading Beberapa fail Yang Coba kita Entry Yang salah satunya Yang kita Eksekusi semalam itu Di gold Nah kalau kita Kita lihat Kondisi gold Nah kebetulan Semalam ada yang Bertanya Di posisi Berapa Entrynya Semalam kita kan Entrynya Di posisi 13 17 30 Poin Setiap ini Kita buat target Menurut 35 40 Dan semua Teprobisnya dikenal Nah di gold Nah cenderung Di market gold Malam ini Masih Cenderungan Masih Ranging Masih sama Seperti Semalam Jadi harga Bakalan seperti Golak-balik Di kisaran 30 Dan 35 Nah jadi Kalau Untuk Entry Baiknya Bisa kita Coba Entry Bentar Di posisi Bitar ini 17 25 Bisa kita Untuk Entry Posisi Baiknya Stop lossnya Di 17 20 Ambil Kita Lihat Kondisinya Seperti apa Kedepannya Dari Disa Dulu Mengenai Meta Tadirnya Oh Belum Kelihatan Masih Tulisan Left Tidak Oke Selamat Malam Bagi Saudara Daud Yang dari Kalimantan Suaranya Pecah-pecah Mungkin Coba dulu Soalnya Disini Juga Beberapa Panam Treda Juga Saya Cek Juga Mungkin Bisa Direfresh Mungkin Supaya Suaranya Nggak Pecah-pecah Linknya Direfresh Nanti Masuk Masuk Lagi Otomatis Seperti itu Saudara Daud Oke Dilanjut Oke Sudah Dilanjut Kang Arti Setnya Sudah Muncul Ya Tanya Sudah Sudah Muncul Sudah Muncul Ya Bagi Teman-teman Trader Terlihat Oke Silahkan Dilanjut Ya Jadi Saya Langit Saya Mengulangi Yang Tadi Jadi Posisi Call Malah Masih Cenderung Menuat Tapi Penguatannya Masih Raging Masih Polak Balik Di Harga 25 35 30 35 45 Sekitu Bermain Tinggal Kita Lihat Sebentar Posisi Entry Untuk Kita Di Harga Puin Berapa Yang Yang Semalam Sempat Ngebagi Harga 1730 Udah Tuna Tt-nya Jadi Tt-35 Dan Tt-14 Nanti Kalau Misalkan Ada Yang Kurang Jelas Nanti Bisa Ditanya Nanti Saya Coba Ulang Review Beberapa Market Yang Kita Lihat Semalam Kita Lanjut Di Euro Sama Euro Semalam Yang Punya Posisi Ngesel Semalam Di Sekitar 18 37 Tt-17 Yang Tt-17 70 Dan Tentu Ngesel Malam Tt-nya Cenderung Market Juga Naik Kalau Kita Lihat Ini Posisi Cenderung Masih Naik Nanti Mengejar Di Posisi Kalau Posisi Baiknya Bisa Di Harga 1 7 5 5 Dan Target 18 34 Gold Ponsterling Ponsterling Sebenarnya Sama Aja Dengan Euro Posisinya Masih Up Kalau Kita Lihat Dari Kalau Kita Lihat Dari Sebi Denginya Grafik Dengin Cenderung Masih Menuat Target Untuk Ponsterling Di Posisi 1 Poin 38 11 Dan 1 Poin 38 50 Untuk Ponsterling Jadi Cenderung Malah Kita Kebanyakan Kebaik Benarnya Kalau Coba Kita Lihat Index Dollarnya Index Dollarnya Jawa Sama Penguatannya Masih Sekitaran Ini Kita Coba Dari Pergerak Dollar Ya Jadi Itu Sedikit Menyelengi Arah Market Malam Ini Benarnya Melanjutkan Yang Kemarin Benarnya Market Kemana Mungkin Itu Pak Rudi Yang Sedikit Saya Jelaskan Kita Buka Pertanyaan Aja Oke Ini Ada Dari Amba Fitri Arta Oil Arta Kemana Ya Ini Ada Pertanyaan Ini XAU USD Sama Oil Kutoy Laya Dari Fitri Dari Ibu Fitri Coba Kita Dari Gold Gold Untuk Malam Ini Kita Masih Channel Nge Baik Jadi Kita Ngebaiknya Area Sebenarnya Kita Malam Yang Kemarin Aja Jadi Posisi Market Gold Malam Ini Masih Ranging Kolak Balik Di Sekitar Ini Jadi Misalkan Mengambil Posisi Baik Bisa Di Harga 17.24 Stop Loss Bisa Di 17.19 17.24 Untuk Posisi Gold Nah Bisa Untuk Penampilan Entry Baiknya Area 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 Baik Kita Ini 17.25 Dengan 17.23 Dengan Ini Sekian Harganya Berarti Dekat Dekat Harga Running Sekarang Ini Running Sekarang 17.24 17.25 Ini Ya Segera Rani Pak Paling Idealnya Di 17.23 17.23 Poin 80 Area Di Loss Stop Loss Loss 18.23 Stop Loss Di 17.19 Jadi Kita Entry Di 17.23 Stop Loss Di 17.19 Dp Di 17.28 Dengan 17.30 oke berarti stopwatch di 1719 take profit di 1730 ya kan artinya iya betul-betul untuk posisi posisi emasnya ya mungkin bisa dilanjut silahkan hari ya oil kalau kita lihat dari segi oilnya masih sama seperti yang malam kita bahas bahwa posisi oil ini masih rending bolak-balik malam harga masih di sini di masalah dari masalah 59 poin 90 untuk posisi oil ini targetnya paling sampai di sini ya 60 60 poin 80 dan ya 60.50 dan 60.80 kita itu posisinya untuk malamnya jadi rata-rata market malam ini posisinya lebih benarnya oke deh yang semalam untuk yang emas dapat ya Cuan ya kita bayar di 35 kalau nggak salah yang tetapi kalau kita kalau kita posisinya banyak semalam itu Pak di 147 30-30 poin 90-90 ya Oh ya di situ kita pasang kita cuman ambil di cek koi teks profit pertamanya di 35-35 Oh ya di profitnya 35 ya oke nah kita simak buatkan reks 35-40 semuanya nah ya ini posisi semalam baik-baik untuk malam ini pada enggak masih mencoba untuk ke 30 lagi ya ini ya kalau secara secara apa namanya analisa teknikal ya pemetaan sama tren lainnya teknikannya jadi kita lihat ini yang tadi yang kita bahas Hai jadi area ini di sini 5 dan paling jaring itu benar-benar kita perhatikan cara jenisnya Hai apa yang terjalan di sini jadi uangnya Hai 20 30-an aja oke Hai adipon sering hati-hati jika market hari ini karena kita lihat dari sesuatu tadi maksudnya udah rata-rata udara ternyata 100 piece hati-hati untuk yang kemarin Oke deh Oh ya tadi untuk kutol jadi masih sideways ya kan hati ya kita kembali nah mengalami penguatan ngoset tapi dia cenderung mencoba mungkin ke-61 lagi mungkin ya 60-60-80-61 Oh nampakan area ini yang saya ingin mencoba sambil menunggu data keluar mungkin seperti ini Pak ya untuk yang meeting OPEC Oke mungkin saya rasa jelas ya untuk XAO sama oil mungkin bisa dilanjut untuk yang Matawak nih Kak Arti nih mungkin pegembar forex mania ini sudah nggak sabar nih silahkan dilajar ngerti Afore kalau di forexnya dipomsternya sebenarnya kalau yang malam ini kita masih ngebar kita tunggu ngebarinya di arah ini 137 40-an sama 137 50-an posisi ngebarnya nanti kita ngebarnya disini targetnya tp-nya di 3810 dan 3850 nah ini posisi di poster ini bisa di-hold sampai hari Senin berikutnya Hai yang cenderung kita masih ngebar dari jumat dengan hari Seninnya dan kita lihat di hari selasanya untuk pengambilan posisi ngebarnya nanti yang pasti skenario nya modelnya akan seperti ini nanti kita coba lihat jadi area bayinya di satu poin 37 30 ya nanti 37 40-an ya 37 40-an ya 37 40-an 37 45 kita lihat juga Oh paling enggak ini berarti dari running sekarang kita cari sedikit penurunan swing turun dululah ya nih sekarang ini di 50-500 lagi ini dia di 50 posisi ngebar ini juga boleh di sini di posisi sekarang ya boleh oke deh 50 nanti kita kombinasikan aja ya masuk sih 50 persen baik-baikernya 38 yaitu 38 nah jauh-jauh-jauh stop di berapa kan Adi stop loss stop loss kalau kita ngebayani 37 50 stop loss di 37 10 kalau 333 yang 40 45-an sekitar 35 tips abu-abu-abu hai 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 perubahannya Hai jadi selalu perhatikan bahwa setiap kita yang dikirim posisi perhatikan di tempat yang paling terkecilnya tadi sebelum kita menceritakan prinsipi perhatikan selalu strukturnya di A4 hai 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 hari strukturnya empat ini Hai di area 37 40-an hai 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 hari target di lap 3810 ya kan Ria 1.3810 Hai sampai 3850 Oke misalnya sama saya mau ketik di kolom C supaya mungkin yang penggemar GU supaya apa namanya atau layak baham itu kembi sementara itu ya untuk GU kemudian ada pertanyaan nih angati ini dari Rizky saudara Rizky Prashti Prashti Pambudi beliau menanyakan untuk usg cpy nah nih kodenya salah nih mungkin cpy usd ya usd usd cpy lah ya Hai Tengah stop lossnya di nanti bisa dicatat Pak di stop lossnya di 1110 1110 30 Hai benar area sel di 11 benarnya udah dapet tadi 10985 dan 10980 Pak Oke deh sepuluhnya 109.75 sampai 10985 Oh 7585 ya ya area itulah ya untuk untuk area cari apa namanya a fullback lah ya kekurungan ya betul diberapa nih kan Adi SL stop lossnya di 1110 poin 35 Pak 350 ya kemudian untuk target penurunan yang memanfaatkan untuk penurunan yang pastinya di sini area 109 poin 30 ya oke deh paling terdekatnya sebenarnya ini tepat 1080 50 berarti intinya kalau kita bayi EU U apa Sorry GU ya kita bayi EU kemudian sel uji berarti US dollar nya melemah nih Kakak Nabi kita berapa analisanya kita ya saya ada peman nah ini dasarnya kita perhatikan ini Hai indeksolanya kemungkinan dua tiga hari kedepan ini melalui pelemahan ini belum merah melalui pelemahnya melalui pelemahnya melalui pelemahnya melalui pelemahnya karena semuanya pendidikan masihnya kemungkinan itu sampai akhir-akhir di indeksolanya petang kemungkinan Hai menggambar dengan juga di indeks dolarnya oke berarti indeks dolarnya masih ada pelemahan ini ada di kolom chat ya dari saudara Gabriel untuk goal itu news apa saja yang perlu diperhatikan nah untuk emas diripun untuk berita yang diperhatikan biasanya yang potensinya besar membuat pergerakan harga emas tuh naik turnya cukup dalam rinci yang cukup lebar itu biasanya kayak semacam suku bunga non-famperol kemudian NFP ya NB kemudian ada beberapa data ekonomi penting lainnya yang kategori bintang tiga itu juga berpengaruh terhadap pergerakan emas kemudian fundamental yang lainnya selain data ekonomi juga cukup berpengaruh dari kayak semacam stimulus kemudian kemarin pas sebelum apa namanya Donald Trump menjabat Nah itu ketika ada perang dagang layak perang dagang Amerika-Cina komentar-komentar sang presiden itu juga menggerakkan mas nah jadi Mas ini cukup sensitif sekali akan ngerti ya terhadap berita-berita berita fundamental gitu kan Arti ya betul ya Nah itu jadi seperti itu saudara Gabriel untuk apa namanya berita atau fundamental yang bisa menggerakkan harga emas atau SAU SD ya seperti itu Oke mungkin silahkan diantuk arti mungkin untuk Juru mungkin EU barangkali ada yang penggemar EU bisa di sini juga di ausi di ausi ini kita menunggu konfirmasi daily sebenarnya jadi untuk posisi ngebaiknya ausi nanti kita lihat di hari Senin ini misalkan penutupan buli semalam ini di harga 7625 berarti kita hari Senin itu kita ngebaik ini kita tunggu konfirmasi dailynya dulu untuk asma kenapa kita harus menunggu karena malam ini range hariannya sebenarnya udah dapat range harian dari range harian dari range harian di euro-euro sama kalau ada yang mengambil posisi ngebaik boleh di dunia euro di SD kita ngebaik kalau market udah balik semuanya untuk pengambilan keputusan ngebaiknya yang belum sempat masuk tadi nanti kita menunggu keputusan ini di M15 nya untuk intri banyak di area mungkin B limit lah mungkin kan ngerti ya mungkin B limit wah udah bergerak semuanya Pak tapi ini udah keburu naik ini nggak apa-apa tenang-tenang iya sih masih ada peluang lah ya saya tahu biasanya ini pancingnya biasanya Pak iya betul sih kita menunggu aja kayaknya sepertinya gua udah terbang kayak gua udah terbang gua udah terbang wak iya kuliah juga ikut naik tuh gua udah 28 kayaknya nyampe lah 30 31 lah ya iya oke bentar lagi ini ada pertanyaan nih Pak apa akan arti dari saudara Didi Prestowo Pak Didi lah ya Pak Didi oh iya untuk Euro USD apakah sudah apakah sudah mulai trend biris nah ini mungkin silahkan dijelaskan Pak nanti coba saya jelaskan sedikit untuk melihat trendnya sebenarnya kita bisa lihat trend sebenarnya kita juga jelaskan semalam ini kalau secara gambaran 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 besarnya sepertinya Euro ini cuma kondisi dalam kondisi koreksi sebenarnya dan untuk ini tahun sebenarnya Euro mengalami penguatan sebenarnya ini tinggal kita mencari titik entrynya yang paling bagus untuk posisi longtang tunggu di posisi di sekitar ini 1.600an untuk posisi yang banyak untuk jangka panjangnya trendnya naik Pak ini ini sebenarnya pola yang pola yang kalau kita belajar ini 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 12 3 4 ya ini 1 ini untuk batas-batasannya ini ada pertanyaan lanjutkan nih Kang Arti jadi Pak Pak Didi ya Pak Didi untuk batasannya tolong dijelaskan nah mungkin sambil bisa dijelaskan soalnya nih kayaknya Pak Didi lagi penggemar eh ini kayaknya nih iya untuk batasan-batasannya yang harus kita perhatikan selalu perhatikan di trend manajernya untuk melihat trend manajernya itu perhatikan di trend trend bikinnya itu yang paling penting nah kalau kita perhatikan trend bikinnya area-area supportnya ini untuk pembalikan arahnya itu disini 1.700 dan disini Pak di 1.600 1.600an ini ini untuk pembalikan arahnya dan secara-cara rasanya trendnya ini 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 ter접親 do tuh sehat lebih lebih Ugh tinggi, jogAU, akan ada 13-13 target ini nanti di awal tahun 2022 untuk panjang ya main panjangnya jadi sebenarnya ini awal tahun kita ini awal tahun 2021 sampai pertengahan semuanya kondisi market lagi koreksi aja nanti kita lihat kalau tahun ketiga boleh seperti itu pak gambaran besarnya untuk di euro jadi untuk posisi penurunannya itu di sekitar 1000 jarum tetap dan 1600 sebelum pembalikan arahnya jadi kalau kita lihat polanya polanya bakalan seperti menjadi Oh iya eh kita perhatikan apabila malam ini hasilnya jadi pulih targetnya untuk ngebaiknya di euro itu ini 1830 dan 1850 targetnya ya satu poin 1.18.300an soalnya kan 5 digit kita 5 digit apa namanya di tekan koma tetapi 18.300an untuk untuk apa targetnya ya miskin ini sekarang running masih di satu poin 17.790 masih masih iyalah 180 oh iya mungkin ah jangan lupa untuk spreadnya mungkin ya kan ngerti ya soalnya kadang kalau kita pas kita menganalisa di angka pas itu biasanya ada spreadnya nah itu kan saya sendiri saya sudah sering sering seperti itu saya paskan dengan trendline saya begitu misalnya sel nih harga apa-apa belah bisa kayak euro di HP naik saya paskan disitu 1.18 30 misalnya 1.18 30 ternyata cuma nyampe 29 spreadnya akan dikadang seperti itu jadi padahal spread harus diperhatikan lah ya untuk para trader untuk Pak khususnya Pak Didi nih yang penggemar EU yang tadi menanyakan untuk euro-usd nah jadi juga spread diperhatikan iya kalau euro sekarang ini akan di posisi battle sebenarnya ini support sebenarnya kalau kita lihat dari segi strukturnya lagi di support makanya cenderung market masalah penguatan naik di sekitaran ini 1.18 30-an untuk kembali lagi saya pikir harga namanya sekitar 1.600-an hai 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 itu secara long-termnya seperti itu Pak oke deh ya mungkin seperti itu Pak Didi Prastol sudah dijawab oleh Kang Adi mungkin sambil menunggu pertanyaan yang lainnya mungkin bisa diulas sedikit mengenai ini kayak indeksam atau safety nih Kang Adi siapa tahu mungkin ada yang tertarik untuk di indeksam atau di cfd nah indeks indeksnya itu di indeks.gk di simbol ini apa nih jujur Facebook ini kan safety lah ya safety single stock yang paling penting kita sebelum mengenalisa sebuah saham perhatikan dulu indeksnya yang biasanya itu jadi acuan itu kalau di saham itu biasanya namanya Dow Jones kalau kita lihat dari segi Dow Jones nya malah melalui pembuatan terlihat Hai sama sebenarnya Pak Hai cuman kelihatannya di sini grafiknya belum rapi biasanya untuk yang yang CFD sih apa namanya mungkin coba kita yang Alibaba coba Alibaba aja soalnya kadang untuk safety memang mainnya kibisnya diopernya ada gitu nah seperti itu jadi ya siapa tahu dari beberapa dari trader yang apa namanya para trader yang sekarang lagi online di nah tertarik untuk oh nikahnya bagus nih safety nah soalnya safety ini bisa digunakan ada dua fungsi nih Kang Adi jadi bisa digunakan untuk transaksi bisa digunakan untuk investasi nah jadi safety juga bisa digunakan investasi kalau forex atau eksau kan susah itu untuk kita jadikan investasi maksudnya cocoknya trading lah ya Nah kalau yang safety itu cocok bisa juga digunakan untuk investasi juga bisa Nah itu saya pernah mengulasnya di video apa namanya di YouTube di channel GK Semarang Nah GK Invest Semarang nanti bisa dilihat untuk para trader yang penasaran ini safety kok bisa digunakan investasi caranya gimana Nah itu saya pernah buat videonya di channel GK Invest Semarang oke oke selanjutkan arti itu analisanya jadi sedikit tambahan bahwa salah satu kelebihan sahamnya kan sebenarnya kita keuntungannya sebenarnya ada dua dan kapital game-nya dengan dividennya biasanya salah satu kelebihannya di kapital kita untuk investasi dan kepanjangnya jadi tinggal kita lihat beberapa instrumen sahamnya kebagian dividennya dia berapa dan seperti itu nanti coba saya cuma bahas sedikit dari segi teknikalnya kalau kita sedari teknikalnya secara gambaran misalnya ngomongi aja sebenarnya ya ya jadi kalau kita perhatikan secara dikuternya ini untuk pengambilan posisi buy ini bisa di harga 220an dan 198 untuk di saham Alibaba jadi untuk di indeksnya kita nggak usah harus berikan sampai 15 karena banyak kita cuma butuhnya sampai data di H4 aja ya ya gitu Pak kalau untuk di saham kita untuk di saham Alibaba area ini tuh di 220 dan di 200an 200 sampai 220 oke untuk terang juga untuk area B ya berarti sekitar 200 sampai 220 lah ya untuk area B di apa CFD single stock di Alibaba soalnya kan kita di GK Invest untuk CFD kita ada 33 jenis jadi mungkin baratan bisa bisa pilih lah ya sambil nanti sampai tahun ini bisa dipulih-pulih di antara CFD ini mungkin apa ya bisa kayak bisa ya menaikkan bisa salah satu yang membuat daya tarik dan setidaknya bisa menaikkan equity jadi itu trading seperti itu soalnya CFD ini kan ada yang bisa digunakan untuk trading ada yang bisa digunakan untuk investasi nah seperti itu berarti ya ini mungkin bisa nanti buatkan webinarnya khusus untuk indeks saham kayaknya Pak trading saham ya ya betul untuk lainnya yang pastinya kita selalu perhatikan indeksnya aja sebenarnya dong johon kita harus juga perhatikan S&P 500 mungkin johon bisa di sedikit dikulik mungkin akan hati siapa tahu mungkin ada peluang nih di apa namanya di johon 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 semuanya kalau kita lihat berat ini kan masih johon semuanya pakai yang DJ RZ akan hati yang jangan yang bulan yang rolover aja indeks-indeks masuk ke indeks yang atas yang atas-atas nah itu nah itu apa DC banyak nah itu DC 5R nah itu DC 5R nah itu nah itu DC oh bukan kan belum-belum-belum-belum diaktifkan tadi oh iya belum diaktifkan soalnya kan Dujun ini kan juga untuk melihat indeks Asia juga sih ya karena mungkin para trader kan juga biasanya ada yang trading Hang Seng ada yang trading Nikke biasanya kan lihatnya Dujun juga nih eh Dujunnya semangat gimana nih plus atau minus nah seperti itu biasanya kan dibenarkan perajuan di Indonesia ah ya betul ya sama sebenarnya kalau di saham-saham lokal kita saham-saham terutama di HSB gitu itu aja ini sebenarnya ini juga di jauh 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 terima kasih 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 di Young depan orage berarti masih di strong up ya Palingkaan mungkin ada koreksi lah ya koreksi turut kita bisa ambil posisi buy lah ya kita perhatikan prinsenya dengan udah lumayan perlu diperhatikan untuk posisi transfer CDA week yang seperti ini harus hati-hati oke oke seperti itu mungkin gambaran dujun ya ada pertanyaan dari saudara Gabriel mungkin saya yang jawab lah ya CFD itu transaksi mulai jam berapa ya Jadi untuk saat ini CFD bisa diterasasikan jam 20 lebih 35 minggu sudah masuk musim panas ya kalau musim dingin CFD mulainya jam 21 lebih 35 WIB ya waktu Indonesia bagian Barat itu jadi musim dingin 21 lebih 35 waktu musim barat kalau yang musim panas dia jam 20 lebih 35 mungkin saat sekarang kan masuk musim panas ya sudah mulai musim panas jadi untuk CFD open jam 20 lebih 35 jarangnya cuma 6 jam jadi 6 jam sampai jam berarti 20 tambah 6 itu berarti 26 26 berarti jam 2 ya jam 2 lebih 35 nah ini cuma running 6 jam untuk saudara Gabriel untuk CFD berdiri jam mulai jam 20 lebih 35 sampai jam 02 lebih 35 gitu kemudian ada pertanyaan lagi dari saudara Evi Yulianti nah ini untuk ibu ya Bu Evi menanyakan kalau transaksi di CFD apakah ada swabnya Pak kalau kita open posisi buy beli itu ada swabnya Bu Evi kita buy tapi kalau sel itu swabnya 0 jadi swab itu tergantung dari nilai harga saham CFD yang mau dibeli jadi contoh misalnya swabnya Alibaba dengan swabnya Coca-Cola itu berbeda swabnya Alibaba dengan swabnya Google itu beda berbeda soalnya ah harganya beda contoh misalnya untuk Alibaba mungkin 200 sekarang 230 ya 223 itu berbeda dengan Coca-Cola yang mungkin masih di level lima puluhan jadi biasanya untuk swab yang lebih murah itu lihatnya dari nilai CFD maksudnya nilai ini bit bit sama asnya ya harga sel harga buynya itu kalau misalnya dia nominalnya kecil berarti oh berarti swabnya kecil seperti itu tuh tadi A untuk posisi buy itu ada swabnya untuk posisi sel itu swabnya kosong nol kemudian gitu ya Bu Evi untuk pertanyaannya ini juga tanya lagi nih sekalian untuk deposit awal buat transaksi Nikkei di berapa Pak nah untuk deposit awal transaksi Nikkei kalau menurut saya kalau misalnya transaksi biasa nih transaksi biasa seperti transaksi forex atau seperti transaksi apa namanya emas ya mungkin kalau misalnya lot yang misalnya lot yang paling kecil lah ya 0,1 atau 0,2 ya mungkin bisa mulai dengan lima ribu lah ya lima ribu dolar seperti itu bisa mulai untuk transaksi di Nikkei soalnya Nikkei ini kadang memang sih kadang pergerakan indeks Nikkei itu pelan atau mungkin dalam range harianya tuh sedikit lebih kecil daripada Hang Seng soalnya Nikkei ini kan jumlahnya yang tergabung dalam indeks saham Nikkei itu 225 perusahaan jadi banyak perusahaan yang mungkin sahamnya ada yang naik ada yang turun ada yang sideways nah seperti itu jadi karena banyak saham yang tergabung sehingga membuat indeks saham Nikkei ini pergerakannya tidak sebesar indeks besar Bang Seng yang Seng cuma 50 tapi Nikkei itu apa 225 gitu Bu Bu Evi nah ini Pak Daud ayah daripada juga menanyakan nih untuk gini Pak Daud jadi untuk smartrader ya smartrader untuk kalau free di Sweep itu untuk forex sama emas kalau CFD tetap dikenakan tetap dikenakan Sweep ayah tetap dikenakan biaya menginap seperti itu meskipun ada masuk 5000 atau masuk 10.000 itu tetap digunakan Sweep kalau anda ambil posisi beli atau baik gitu tapi kalau ambil posisi sale itu tidak dikenakan Sweep atau biaya biaya menginap nah seperti itu saudara daus jadi kalau anda ambil posisi baik dan diinapkan beganti hari ganti tanggal itu akan dikenakan biaya menginap meskipun anda masuknya dua ribu dolar atau lima ribu dolar itu khusus untuk CFD itu digunakan Sweep tapi sebenarnya enggak banyak kok saya pernah ngitung Sweepnya misalnya nih saya mau hitung Sweepnya Alibaba nih Alibaba sekarang misalnya di 223 sebentar saya tunggu sebentar eh butuh waktu sekitar satu menit dua menit ya 223 nih misalnya 23 kali kita misalnya ngambil minimal ngambil 10 lot 10 lot kemudian dikalikan satu hari dikalikan untuk cloudnya misalnya ngambilnya 10 lot ya untuk CFD khusus CFD minimal lotnya itu itu 10 lot ya atau 10 share 10 share seperti itu 360 nah ini untuk untuk apa eh biaya transaksinya cuman sedikit sekitar kurang dari seribu untuk seharinya gitu gitu jadi untuk CFD yang Alibaba lah ya Alibaba itu kurang dari seribu rupiah maksudnya kurang dari seribu rupiah jadi kalau nilainya semakin kecil itu biaya transaksinya juga kecil beda cerita mungkin kalau yang Google atau Amazon yang levelnya sudah diatas ribu itu biaya untuk biaya menginapnya itu agak ada sedikit gede sih ya ke sekitar mahal tapi kalau anda dengan posisi sel Anda tidak dikenakan saya kalah suapnya nol adid agar suapnya gitu gitu untuk informasinya saudara-saudara sama Bu FF ya WF terima kasih untuk informasinya seperti itu jadi untuk Nike ya paling gak bijak dalam transaksinya apakah apa dulu kemudian tekniknya apa dulu lotnya paling enggak pakai lot yang paling minimal 0,1 lah ya 0,1 lot paling enggak saya rasa mungkin 5 ribu atau 50 juta lah untuk begitu untuk pertanyaan-pertanyaan sudah saya jawab silahkan Kang Arti mungkin ada tambahan lagi kalau mengenai gimana bagusnya kita transaksi kita sesuaikan dengan risiko kita sebenarnya jadi kita selalu setiap pertransaksi kita harus selalu perhatikan risiko menitiannya dan yang mana bagusnya emas dan korek itu tergantung dari modal benar-benar nyala modal awalnya kalau kita perhatikan betul ini adalah sedikit gambaran sedikit nanti bisa dibuatkan ya risiko menelah ya tapi saya coba jelaskan sedikit trading plan yang harus kita selalu persiapkan itu yang paling pertama kita harus tahu itu trading style itu sekalian berjabat ini trading harian atau posisinya atau kita bukannya yang swing atau menghold posisi 23 hari aja itu masih kategori akhirnya harus kita paham juga yang kedua itu atau waktu jam trading jadi sebenarnya trading itu kita yang mengatur waktunya bukan marketnya mengatur kita sebenarnya Hai yang harus kita paham sebelum lanjut yang mau posisi ambil posisi bayi gol bisa kita yang berita gini kita lihat begini 172 tadi udah nyentri nih yang kita ngomong tadi 174 dan 172 tidak kita lanjutnya udah saya lanjut lagi yang itu harus kita selalu perhatikan bahwa kita yang mengatur waktunya sekarang kita mau mengambil posisi di sesi landernya berarti kalau kita posisi landernya fokus di mata-mata kita uang yang ponselin atau ponselin yen atau kita kalau kita mau yang lebih globalnya kita masuk di sisi New Yorknya biasanya itu mulanya dari jam 6 jam 7 malam sampai jam 10 malam lah sebenarnya yang keempat itu risk management yang paling penting setiap transaksi saya usahakan itu setiap transaksi kita kita risikokan dari modal itu udah persen sebenarnya 2 persen per trade jadi kalau kita bisa ada perhatikan disini kita modal 2.000 batis per trade kita itu 40 dollar sampai 50 dollar dengan 0,1 aku sama dengan sekitar 40 kita setelah top loss nya sekitar itu yang kelima itu atur target maksudnya atur target itu maksimal juga transaksi per hari itu biasanya kalau saya pribadi biasanya maksimalnya tiga kali per hari nah yang ke-6 itu jurnal tradingnya yang paling penting jadi selalu dicatat setiap hasil dari tradingnya before afternya yang paling penting kita catat karena itu jadi acuan kita untuk tahu kesalahan-kesalahan kita dimana untuk lebih detailnya nanti kita coba buatkan ya Pak Arti ya yang terima kasih banyak materi hudusnya ya benar ya oke jadi seperti itu informasinya untuk ibu Evi ya untuk pada nggak ya untuk kita semuanya sih ya untuk para trader yang sekarang lagi online di di klik meeting sama di YouTube jadi paling tidak untuk transaksi untuk sebelum kita memulai transaksi ya kita juga harus lihat risknya dulu kemudian eh apa kita suka mengatur modal trading plan kemudian baru ada Lisa nah kemudian yang paling penting ini kan ngerti lagi psikologis biasanya wah ini psikologinya yang penting nah ini tertingginya di situ Pak jika lagi selasanya sekaligus kadang kaya apa ya kayak masih tadi lah ya Mas udah kena targetnya nih harusnya bayi semangat kadang orang ah sepatah harganya terus sedikit segitu terus sedikit lagi baru saya bayi iya kalau ada turun di kalau ada ayunan turun kalau nggak ada kan harga keburu naikkan nah kelewat lah ya uang terbaiknya iya betul iya betul iya silakan ngati ya jadi tadi kita udah ngebayi kalau saya pribadi kita udah ngebayi ini di 17.25 posisi ngebay di out gold dan posisi ngebay di ngebay di euro kita ada posisi ngebay di 1778 dapatnya dipilih 8.0 1780 kondisi otw profit yang untuk yang di judul ya sementara pak euro euro maksudnya otw naik lagi kalau emasnya masih balik lagi nih 25 nih Hai ini dia ikan di rumah sedang kita perhatikan untuk euro bisa posisi tp-nya bisa di 1830 1830 stop loss di satu poin 1760 untuk di gold kita ngebaynya tadi 1725 stop loss di 1716 atau 1718 poin 50 jadi untuk blog ikutin terus penenjengannya sebenarnya oke deh mantap masih masih otw otw floating plus lah ya nah mudah-mudahan juga bisa untuk menaikkan equity Oke ini kita sudah satu jam lebih sedikit ya untuk berlangsung dan sudah kita bahas banyak hal dan di saya cek di Google pun juga sudah tidak ada pertanyaan kemudian di klik meeting juga sudah tidak ada yang ditanyakan saya rasa edukasi kita penjelasan kita pada malam hari ini di acara live trade ini sudah jelasin sudah cukup jelas ya kan arti ya ya apa yang tadi saya sedikit saya sampaikan kemudian analisa teknikal penggambaran di metatrader di platform metatrader 5GK invest itu juga sudah dijabarkan secara jelas oleh kakak arti jadi paling enggak para trader yang sekarang lagi online sudah jelas semuanya saya rasa untuk acara live trading cukup lah kakak arti ya ya oke saya rasa cukup sampai disini mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam hari ini bermanfaat bagi anda semuanya setidaknya jangan lupa untuk live trade ini edukasi ini kita disclaimer on jadi semua keputusan di tangan anda semuanya jadi kita cuma memberikan sajian edukasi dan kita cuma berharap nih mudah-mudahan juga bermanfaat dan juga bisa bermanfaat untuk meningkatkan saldo equity trading nah bukan begitu kakak arti yang penting kan bisa menaikkan saldo gitu kan yang penting di situ oke saya rasa cukup untuk acara pada malam hari ini terima kasih atas sudah online bersama kami sudah bergabung bersama GK Invest Sabang Semarang untuk live trade kita sudah mulai program baru jadi live trade nanti akan ada tiga kali selasa siang jam 5 sore itu nanti juga saya akan mendatangkan bintang tamu kalau anda sering kumpul-kumpul atau bukan kukus ya sering nongkrongin Facebook sering nongkrongin di grup forex atau grup analisa di forex di Facebook itu pasti ada juga apa namanya pasti juga tahu nih apa bintang tamu yang besok selasa akan saya bawa untuk acara live trading nanti kita akan kulit-kulit nanti kita akan cek kita akan tanya-tanya gimana nih gambarnya nih nah seperti itu jadi jangan lupa untuk besok selasa siang jam 5 eh jam 3 sore nanti kita akan buatkan flyernya flyernya sudah ada link untuk online juga sudah ada bagi anda yang ingin mendapatkan informasi supaya tidak ketinggalan berita dari edukasi dari GK Invest Semarang bisa menghubungi tim sales atau marketing GK Invest Semarang nah nanti supaya supaya anda dapat linknya dan bisa duduk di kursi depan nah seperti itulah kira-kira oke selain itu juga nanti kita juga akan live trade seperti biasa sama Kang Arti di hari Rabu sama hari Jumat nanti kita geser di hari Rabu sama Jumat nih ya kalau kalau yang minggu ini kan kita kami sama Jumat nih untuk minggu depan kita mulai Rabu sama Jumat oke saya rasa cukup untuk edukasi pada malam hari ini terima kasih atas semuanya saya Rudi Oktrianto dari tim R&D GK Semarang kemudian juga ada arti ini Kang Arti dari dari analis saya analis sama Hedge Fund beliau sudah berkecimpung di dunia per trading Oke terima kasih semuanya saya rasa cukup tetap jaga kesehatan untuk diri kita juga jaga kesehatan untuk keluarga dan orang-orang yang kita saingin di sekitar kita dan mudah-mudahan kita juga tetap semangat tetap untuk beraktifitas dan tetap untuk menganalisa trading dan kita akan menyajikan edukasi untuk anda Oke selamat malam salam profit dan sukses untuk kita semuanya terima kasih selamat menikmati